Ya, pemirsa rencana impor beras di tengah panen raya menuai penolakan petani di berbagai daerah. Ironisnya, rencana impor beras justru mengibatkan anjeloknya gabah dan beras petani. Para petani khawatir jika impor benar-benar dilaksanakan, harga gabah dan beras lokal semakin rendah. Gabungan kelompok petani di desa Sugiwaras, Jawa Timur sepakat menolak rencana pemerintah untuk mengimpor beras. Menurut petani, wacana impor beras sudah berdampak terhadap anjeloknya harga gabah dan beras di tingkat petani. Harga gabah yang sebelumnya Rp4.300 kini turun menjadi Rp3.500 per kilogram. Sedangkan harga beras kualitas medium yang sebelumnya Rp8.700 kini menjadi Rp8.300 per kilogram. Beras kualitas medium super yang sebelumnya Rp9.400 turun menjadi Rp8.800 per kilogram. Dan beras kualitas premium yang sebelumnya Rp10.500 turun menjadi Rp10.000 per kilogram. Jika pemerintah bersikuku impor beras, para petani khawatir harga gabah dan beras lokal semakin anjelok dan dampaknya petani kian merugi. Impor beras ternyata akhirnya terjadi dengan penurunan harga yang di tingkat petani. Dulu harganya sebelum ada informasi itu masalah impor, itu harganya bisa stabil sampai Rp4.300. Sekarang dengan adanya informasi yang impor dari pemerintah, ini harganya turun beras bispa. Setelah tiga uang, penolakan juga disampaikan petani asal kecamatan Gunung Pati, Semarang yang menilai impor beras hanya akan membuat harga gabah petani semakin rendah. Jangan impor, makan ikhara, makan ikhara sendiri saja. Berarti tidak setuju ya Pak kalau ada impor? Tidak setuju. Para petani berharap pemerintah berpihak pada petani lokal untuk menstabilkan harga gabah. Terlebih hasil panen petani lokal yang memenuhi kebutuhan serta kualitas beras lokal yang tidak kalah dengan impor, sudah selayaknya menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Tim Liputan Kontributor melaporkan.